Ia pemirsa, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menggelar sosialisasi pembekuan persetujuan hutan kemasyarakatan kooperasi BAM dan legalitas kelompok Tadi Karyabakmur di kantor kecamatan Sungai Gelam, Woro Jambi. Sosialisasi ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat Sungai Gelam. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menggelar sosialisasi pembekuan persetujuan hutan kemasyarakatan kooperasi bersatu arah maju dan legalitas kelompok Tadi Karyabakmur Sungai Gelam. Dalam sosialisasi ini, pemerintah memberikan pemahaman tentang penyebab dibukukannya izin perhutanan sosial kooperasi BAM Sungai Gelam. Di antaranya, kooperasi BAM tidak mengakui surat keputusan revisi izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kooperasi BAM nomor SK 4035 tahun 2020. Pemerintah menyatakan bahwa berdasarkan SK, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, nomor 4035, luasan area lahan garapan kooperasi BAM yang semula 691 hektare, kini berubah menjadi 501 hektare. Pembekuan ini dikeluarkan pemerintah sejak 1 Maret 2024 lalu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan waktu selama satu tahun kepada kooperasi BAM untuk menindaklanjuti pembekuan tersebut. Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Bambang Yulisman mengatakan, Setelah menggelar sosialisasi ini, bekan depan pihaknya bersama instansi terkait akan turun ke lokasi untuk memasang pelang pembekuan di area lahan kooperasi BAM, sekaligus pemasangan tabel batas antara area kerja kooperasi BAM dengan kelompok tani karya matmur. Kepala Bidang Penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Kabah Keren Polres Moro Jambi kompol ferisi suara menekaskan, dalam pembekuan ini, kooperasi BAM dilarang beraktifitas di area perkebunan kelapa sawit yang menjadi area kerjanya untuk sementara waktu. Binas Kehutanan Provinsi Jambi mensosialisasikan pelaksanaan pembekuan sementara kegiatan di lantai, lahan operasi BAM di desa Sungai Gelam pembekuan ini untuk aktivitas di lahan kumursawi bukan pembekuan secara administratif jadi kegiatan di tebunnya sampai dengan nanti operasi BAM menyelesaikan tanggung jawab kewajibannya, baik itu kepada anggota dan sebagainya dalam waktu satu tahun kemampuan kami disini bersama Bapak dan Ramin, juga tadi lahan ini, karena izinnya tidak dicabut, cuma aktivitasnya saja yang dikepukan sementara waktu untuk menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab daripada operasi BAM, saya rasa ini ya besar harapan kami kerjasama kita dan di keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan dan lain sebagainya ada saluran ataupun mekanisme Perwakilan Kelompok Tani Karya Makmur Rahmat Hidayat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah terutama Dinas Kehutanan yang telah menggelar sosialisasi ini Melalui sosialisasi ini jelas bahwa Kelompok Tani Karya Makmur memiliki SK yang sah dan berhak mengelola tanih garapan seluas 210 hektare terutama dari Kehutanan kami terima kasih di situ sudah dihadirin dari Sukuna Dalam dan saudara Sarpani langsung mereka akan sudah mendengar bahasanya kami yang 2.0 2.1.0 tadi tidak dibekukan melainkan boleh melakukan aktivitas pemanenan di situ berarti sudah ada titik terang sudah ada titik terang harapan kita mungkin harapan kami memang kami harus masuk panen karena banyak masyarakat yang terjolimi selama bertahun-tahun di situ saya selaku pengurus Kelompok Tani Karya Makmur sangat berharap dari pihak-pihak seperti Sarpani Bapak Sarpani dan kelompok SAD atau sebuah anak dalam untuk memahami karena kami memang benar SK kami benar dan tidak dibekukan dalam sosialisasi ini juga disampaikan dalam hal pemegang izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan jika kooperasi bersatu arah maju tidak menindaklanjuti teguran tertulis dalam jangka waktu satu tahun sejak pemeguan ditetapkan maka izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan kooperasi bersatu arah maju dapat dijabur Dovia Putri Sanjaya Cik TV melaporkan